Selamat datang di channel berita pangeran biru. Berita terbaru, Persib Bandung digadang-gadang menjadi satu di antara kandidat kuat peraih Trophy Liga 1 2022. Satu di antara faktor yang mendukung hal tersebut adalah kedalaman skuad Persib Bandung yang cukup kuat di musim ini. Beberapa pemain bintang didatangkan Persib Bandung di musim ini, yakni Ciro Alvis, Rahmat Irianto, Riki Kambuaya hingga pilar timnas Filipina, Daisuke Sato. Persib Bandung diakini akan menjadi kontestan kuat dan disegani para pesaingnya, seperti Bali United, Arema FC, Persebaya Surabaya hingga Sang Rival Abadi, Persija Jakarta. Di lini pertahanan, Persib Bandung dihuni oleh pemain berkualitas dan diprediksi akan menjadikan tim yang mengalami kebobolan gol paling sedikit di Liga 1 musim ini. Pada pos penjaga gawang, Persib Bandung memiliki lima pemain, seperti Teja Paku Alam, Fitrul Guirustapa, Riki Rahayu dan Satrio Ashar. Teja Paku Alam diprediksi akan diplot sebagai penjaga gawang utama Persib Bandung mengingat performa apiknya di musim lalu. Hanya saja, Teja Paku Alam sedang mengalami cedera dan dipastikan absen di laga-laga awal Liga 1 2022. Eks pesikura Jayapura, Fitrul Guirustapa diakini akan menjadi opsi pelatih Persib Bandung, Robert Alberts untuk menggantikan posisi Teja Paku Alam. Di posisi pemain bertahan, Persib Bandung memiliki sebelas pemain, beberapa di antaranya yang diprediksi akan mendapat menit bermain adalah Nick Weepers, Ahmad Jukrianto, Victor Iqbonevo, Dalmando hingga Hen Hen Herdiana. Persib Bandung memiliki back anyar, yakni Daisuke Sato. Daisuke Sato berpotensi besar akan dimainkan mengingat tenaga asing sangat dibutuhkan oleh setiap konteksan Liga 1. Itu berarti, Daisuke Sato akan bermain di posisi back kiri dan menggeser Dalmando serta David Rumaki. Duet Nick Weepers dan Victor Iqbonevo diprediksi akan menjadi andalan di Liga 1 musim ini. Namun sayang, Victor Iqbonevo saat ini mengalami cedera dan harus absen lama. Itu berarti Ahmad Jukrianto alias Juppe dan Kakang Rudianto bisa dijadikan opsi untuk diduetkan dengan Nick Weepers di jantung pertahanan Pangeran Biru. Selain itu, Robert Alberts bisa menarik Rahmat Irianto untuk bermain sebagai back tengah. Mengingat pilar timnas Indonesia tersebut dikenal sebagai pemain serba bisa dan kerap dimainkan sebagai back tengah. Beralih ke posisi gelandang, Persib Bandung memiliki stok pemain yang melimpah, yakni berjumlah 11 orang. Mark Klopp, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Deddy Kusnandar dan Beckham Putra adalah pemain yang diprediksi akan mencatatkan menit bermain yang banyak di musim ini. Terlebih Ricky Kambuaya, Mark Klopp dan Rahmat Irianto yang sebelumnya sudah membangun kemistri saat membela timnas Indonesia Senior dan U23. Tetapi Beckham Putra layak diperhitungkan untuk mendapat tempat utama di musim ini. Apalagi Beckham Putra tampil gemilang di musim lalu. Sedangkan di lini serang, Persib Bandung memiliki sembilan pemain. Ciro Alvis dan David Dasilva akan menjadi duet andalan Maung Bandung di musim ini. Sayangnya, aksi duet anyar Persib Bandung tak dapat disaksikan di pertandingan-pertandingan awal Liga 1 2022. Ciro Alvis sedang menjalani pemulihan pasca alami cedera di Piala Presiden 2022, sedangkan David Dasilva diragukan tampil. Robert Alberts harus memutar otaknya untuk mencari dua pengganti tersebut. Arsan Makarin kemungkinan besar akan menjadi pelapis Ciro Alvis. Sementara Erwin Ramdhani tampaknya layak untuk menggantikan David Dasilva. Mengingat, Erwin sering dimainkan sebagai ujung tombak ketika Persib Bandung mengalami krisis pemain di Liga 1 2021. Berita Persib Bandung Terbaru Persib Bandung memasang target tinggi di kompetisi Liga 1 2022. Tak cuma di Liga 1 2022, target tinggi juga dipasang pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts di kompetisi Piala Indonesia. Hal ini diungkapkan Robert Alberts dalam pertemuan internal tim Persib Bandung, Senin 18 Juli 2022. Dalam agenda yang dihadiri seluruh komponen Persib mulai dari pemain, tim, staff, hingga manajemen tersebut, juru taktik asal Belanda itu tak sungkan untuk menjelaskan berbagai target dan capaian besar yang ingin ia capai bersama Persib pada musim depan. Eks pelatih Arema FC itu pun berharap komponen timnya bisa bersinergis satu sama lain untuk mewujudkan target tersebut. Seakan tak ingin berbicara seorang diri, Robert juga tak segan untuk meminta pendapat kepada para pemain perihal apa yang dibenahi Persib untuk bisa mencapai target musim depan. Liga dimulai sebentar lagi, penting bagi kami untuk mempresentasikan ide dalam menghadapi Liga kepada tim, ungkap Robert. Selain itu, kami juga bisa mendapat tanggapan dari pemain, bagaimana mereka menatap Liga dan berbicara soal target kami musim ini, tambahnya. Lebih lanjut, Robert beranggapan capaian Persib musim lalu sebenarnya tak terlalu buruk. Meskipun kalah bersaing dengan Bali United dalam perebutan gelar juara, Persib mampu menyabet predikat runner-up dan pertahanan terbaik di kompetisi Liga 1 2021. Berkaca dari catatan itulah, Robert memasang target lebih tinggi dari capaiannya tersebut dalam mengaruni kompetisi musim depan. Kami berada di posisi kedua musim lalu dan menjadi tim dengan pertahanan terbaik, jelas Robert. Itu tolok ukur kami dan musim ini juga turnamen domestik akan kembali digelar, katanya. Pada musim lalu, Persib mengakhiri kompetisi dengan meraih predikat runner-up tepat di bawah Bali United. Raihan 20 kemenangan, 9 hasil imbang dan 5 kekalahan membuat Persib mengoleksi 69 poin dari 34 laga yang dilakoni. Pada musim depan, target juara pastinya ingin dicapai Persib di bawah asuhan Robert Alberts. Dengan hadirnya Liga 1 dan Piala Indonesia, target menjadi juara dua kompetisi tersebut tentu tak mudah. Apalagi Persib akan berlaga di panggung Piala AFC tahun depan. Tentu butuh kerja keras dan kekompakan yang harus dimiliki seluruh komponen Persib untuk mencapai berbagai target besar pada musim depan. Ditunggu berita selanjutnya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.